Intro Bentrokan terjadi antara aparat kepolisian dan bonek di depan kantor manajemen Persebaya Surabaya di Surabaya Town Square pada Kamis malam. Aksi bentrokan ini merupakan ungkapan kekesalan para bonek yang melakukan demo akibat kekalahan Persebaya Surabaya oleh Rans Nusantara. Bentrokan ini bermula dari unjuk rasa ratusan bonek yang kecewa terhadap manajemen Persebaya karena hasil buruk yang didapat Persebaya dalam tiga laga terakhir Liga 1. Demu dilakukan di kantor manajemen Persebaya di Mall Surabaya Town Square Jalan Hai Murug Surabaya Jawa Timur. Mereka berunjuk rasa setelah Persebaya kalah di kandang sendiri oleh klub Rans Nusantara dengan skor 1-2 pada babak lanjutan Liga 1 yang berlangsung Kamis sore. Namun bentrokan dengan pihak kepolisian terjadi karena sejumlah bonek dinilai telah melakukan perusakan dan pemukulan serta berupaya masuk ke mall. Akibatnya semua sporter yang datang ke lokasi dibubarkan oleh polisi dengan menggunakan gas air mata. Bentrokan pun rendah setelah polisi berhasil memukul mundur dan membubarkan para sporter yang berunjuk rasa. Untuk lakukan pembuaran dan saat ini pukul 21.25 sudah bubar bersih dan tidak ada korban daripada masyarakat mempunyai lainnya. Dan saya menghimbau kepada masyarakat sporter bonek khususnya. Kejadian seperti ini tidak terulang, tidak terulang lagi. Karena ini sangat menguras energi. Kepala Polis Sabah Surabaya juga menegaskan meski terjadi bentrokan, tak ada sporter yang ditangkap dalam obubaran ini. Sebelumnya kerusahan terjadi di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur Kamisore. Ribuan bonek turun ke lapangan mengejar pemain hingga merusak sejumlah perangkat pertandingan dan pintu gerbang stadion. Sporter persebaik mengaku aksinya merupakan benduk kekecewaan terhadap tim kesayangannya yang mengalami kekalahan tiga kali berturut-turut, yakni saat melawan Bali United, kemudian PSM Makassar, dan saat menjemur Rans Nusantara FC. Ribuan bonek yang turun ke lapangan dan merusak sejumlah perangkat pertandingan ini akhirnya dapat dibuarkan setelah pertandingan. Petugas Polresta Sidoarjo menembakkan gas air mata.